Pemirsa masih ada saja yang menjajakan dan memesan surat keterangan hasil negatif tes usap PCR palsu. Polisi telah membongkar sindikat pemalsuan hasil tes usap PCR. Pelaku menawarkan surat palsu hasil tes usap PCR dengan membayar 600 ribu rupiah. Polisi menangkap sindikat pemalsuan hasil tes usap PCR di rumahnya di kawasan Cibubur dan Bogor, Jawa Barat. Pelaku pembuat surat hasil tes usap PCR palsu ini beraksi di Bandara Halim Perdana, Kusuma, Jakarta Timur. Sindikat pemalsuan hasil tes usap PCR terungkap setelah ada laporan dari masyarakat. Lima pelaku berhasil diamankan. Tiga orang bertindak sebagai penyedia jasa, sedangkan dua orang merupakan calon penumpang pesawat pengguna surat hasil PCR palsu. Dalam aksinya, pelaku menawarkan kepada calon penumpang bisa mendapatkan hasil PCR negatif tanpa menjalani tes usap dengan membayar 600 ribu rupiah. Karena dia mengaku dari pihak lab, Pak. Apa dari? Pihak lab. Pihak lab? Ya, sama dari si timnya langsung, Pak. Tapi kenapa enggak curiga? Kan enggak sempat di-sweb pakai alat kan? Enggak sempat di-sweb, tapi dokumen sudah di-verifikasi semua, Pak. Dan saya mau dibawa ke lab katanya, Pak. Kenapa enggak curiga? Dalam aksinya, para pelaku menggunakan komputer dan seperangkat alat printer. Barang-barang tersebut disita bersama ponsel, surat PCR palsu, dan uang tunai. Selama sepekan, pelaku telah membuat 11 hasil tes usap PCR palsu di Bandara Halim Perdana Kusuma. 8 diantaranya berhasil digunakan calon penumpang pesawat, 3 surat gagal. Dalam yang mau untuk membuatnya, maka dia harus membayarkan uang 600 ribu. 600 ribu inilah yang kemudian mereka bagi. Di antara bertiga itu, dan selanjutnya masing-masing pemeran ini mendapat porsi yang berbeda-beda. Ada yang mendapat 200 ribu, ada yang mendapat 100 ribu. Polisi masih selidiki kasus pemalsuan hasil tes usap PCR lebih lanjut. Sementara para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal berlapis, yakni 263 KUHP, 268 KUHP, pasal 14 ayat 1 tentang wabah penyakit menular. Oknum Satgas COVID-19 di pos penyekatan Tol Keramasan Oganilir, Sumatera Selatan, diduga memungli sopir truk yang melintas. Penghutan yang diminta berkisar antara 20 ribu rupiah hingga 50 ribu rupiah per kendaraan. Pemirsa informasi ini sekaligus menutup program realita hari ini. Saya Syafatisuryo undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Kendaraan yang melintas dihentikan di pos penyekatan Tol Keramasan Oganilir, Sumatera Selatan saat PPKM. Sopir truk yang dihentikan diduga kena penghutan liar oleh dua petugas di lokasi penyekatan. Aksi tersebut rekam dan viral di media sosial. Adanya dugaan penghutan liar di pos penyekatan Tol Keramasan Oganilir diselidiki polisi. Ada dua oknum petugas yang diduga memungli sopir truk tersebut. Saat memungli, mereka menanyakan sertifikat vaksin dan surat antigen. Oknum yang bertugas memisahkan diri dari petugas penyekatan lainnya untuk melancarkan aksinya. Penghutan yang diminta kisarannya antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per kendaraan. Sementara kemarin dua orang. Namun ini tim tetap melakukan penyelidikan sampai seberapa jauh yang melakukan atau terlibat di dalam giat pungli tersebut. Sementara ini yang kita temukan itu B dari BPBD, oknum ya. Kemudian satu lagi AP dari Satpol PP, oknum Satpol PP.